Dan dengan brand yang kita, itu tampak ada mitranya... Produk barang dan jasa kesehatan perawatan kulit mengalami pertumbuhan pesat meski dalam kondisi pandemi saat ini. Hal itu yang dialami bening skincare. Hadir sejak Januari 2021, salah satu produk perawatan kulit pertama di Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara dokter dan apotekar. Produk ini kini tersebar di pelosok tanah air dengan sistem kemitraan, dengan lebih dari 10.000 mitra yang berperan penting dalam pemasaran produk. Selama pandemi, produk perawatan kulit tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini yang membuat penjualan produk ini mencapai 100 ribuan paket dalam sebulan. Selama ini, produk perawatan kulit tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini yang membuat penjualan produk ini mencapai 100 ribuan paket dalam sebulan. Produk ini juga meraih rekor muri sebagai perawatan kulit produksi dokter dengan penjualan e-commerce terbanyak. Bisnis skincare di era pandemi itu tidak berdampak apapun, malah cenderung meningkat dikarenakan everybody, everyone itu membutuhkan skincare seperti itu. Jadi, orang di rumah saja, orang sedang isoman saja, orang lagi di WFH saja tetap menggunakan skincare. Karena sekarang sudah menjadi paradigma ataupun sebuah pemikiran kalau orang itu sekarang harus menggunakan skincare. Keluar rumah harus menggunakan sunscreen. Para mitra diharapkan lebih berani dan percaya diri karena keberhasilan bisnis adalah fokus dan tidak lelah berbagi manfaat produk pada konsumennya. Tipsnya itu adalah fokus posting-posting terus, brand-branding, personal branding, dan disosialisasikan. Sharing is caring. Yang penting kalian sharing dulu, ya kan. Kalau kalian sudah sharing manfaatnya, sharing testimoninya, juga sharing hasil dari jualannya, Insya Allah pasti banyak banget yang masih mau join sama kalian dan benar-benar dibimbing di sini ya selama dokter oksinya langsung. Tahun ini, Bening Skincare menargetkan 100 ribu mitra karena bisnis ini bisa jadi peluang usaha yang bisa dijalankan dari rumah dengan keuntungan optimal.